Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ada di sekalian yang mau membanggakan Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembelajaran kita Yaitu pembelajaran Bahasa Arab Khususnya untuk kelas 4 Baik Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu Kita sudah mempelajari Bukan mempelajari Kita telah melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS Mudah-mudahan semuanya memiliki nilai yang bagus Dan baik Baik Bapak langsung saja ke pembelajaran kita Namun sebelumnya kita awal dulu pembelajaran kita Dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Oke Bapak langsung saja ke pembelajaran kita Yaitu nasib kedua Yaitu tentang sebuah paragraf Karena pada kesempatan yang lalu Kalian sudah belajar tentang Percakapan Alhiwar ya Disini ya Sekarang kita masuk ke Paragraf ya Disini ada judulnya ya Judulnya adalah Apa yang dilakukan Apa yang kamu lakukan Tadi disini ada kamu lakukan ya Kamu Terima di hari libur ya Langsung saja Undur Wakro Lihatlah dan bacalah Dan terakhir adalah Dan dengarkanlah Dengarkan dan ikuti ya Wow Dan ikuti juga ya Supaya kalian Bisa mengucapkannya Dan bisa membacanya Bapak langsung saja Yang pertama Usratu Ahmad La tanamu yawmul utlah Ikuti Bapak ya Setelah Bapak membaca Kalian juga ikuti membaca Usratu Ahmad La tanamu yawmul utlah Aliyun Yaknusu burfatul jurus Wa Fatimah Taknusu burfatul naum Wa Ahmad Yagsirul malabis Wa Latifah Takwi malabis Wa Abu Yaski ajhar Wa Umbu Tatbahul ruzah Ya Wa zaddatu Tagsilu Atbaq Wa zaddu Yakro'ul Kur'an Sudah kalian mengikuti ya Usratu Ahmad La tanamu yawmul utlah Aliyun Yaknusu burfatul julus Wa Fatimah Wa Fatimah Taknusu burfatul naum Wa Ahmad Yagsirul malabis Wa Latifah Takwi malabis Wa Abu Wa Abu Yaski ajhar Wa Umbu Tatbahul ruzah Wajaddatu Wajaddatu Keluarga Ahmad Keluarga Ahmad La tanamu Tidak tidur Yawmul utlah Jadi pada hari Tidak tidur Pada hari Libur Aliyun Aliyyaknusu burfatul julus Menyapu Atau membersihkan Lebihnya Menyapu Burfatul julus Ruang Tamu Ali Menyapu Ruang Tamu Wa Fatimah Taknusu burfatul naum Dan Fatimah Menyapu Ruang Tidur Wa Ahmad Yagsirul malabis Dan Ahmad Mencuci Baju Malabis Baju-baju Wa Latifah Dan Latifah Takwi malabis Dan Latifah Menyetrika Baju-baju Wa Abu Yaskir Ajhar Dan Ayah Menyiram Tanaman Ajhar Bunga Ajharun bunga Menyiram bunga Wa ummun Yatbahul Ruja Dan ummu Memasak Memasak Ruja itu Nasi Memasak Nasi Atau Menanak Nasi Bisa diartikan Seperti itu Boleh Wa Jaddatun Dan Nenek Jaddatun Nenek Tagsil Atbak Membersihkan Piring Atau Mencuci Piring Dan Nenek Mencuci Piring Wa Jaddu Yakru'ul Yakru'ul Dan Kakek Membaca Al-Quran Nah ini adalah Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Keluarga Ah Ahmad Usratul Ah Usratul Ahmad Kita langsung Ketanya Jawabnya Kalian Sudah Kan Sudah Dibaca Sekarang Ikro' Wa'ajib Ain Asil Lati Baca Dan Jawablah Soal Berikut Ini Mana Mada Ya Malu Ali Ini untuk Kata Hwa Ya Kata Hwa Ya Berarti Ali Itu sebagai Hwa Hwa Laki-laki Hwa Bukan Hia Maka Mada Ya Malu Ali Apa yang dilakukan Oleh Ali Di sini Mana Ali Ya Ali Oh ya Aliun Ya Berarti Jawabannya adalah Ya Malu Ali Ya Nusu Murfatul Julus Ali Apa yang dilakukan Yang dilakukan Oleh Ali Adalah Menyapu Ruang Tamu Sekarang yang kedua Mada Ta Malu Fatimah Mada Mada Ta Hwa Hia Berarti Hia Itu Hia Ta Alu Hwa Yap Alu Anak Af Alu Maka Di sini Hwa Ta Alu Mada Ta Alul Fatimah Apa yang dilakukan Oleh Fatimah Fatimah Mana Fatimah Ya Fatimah Berarti Jawabannya Ta Alul Fatimah Ta Nusu Gurpatun Naum Yang dilakukan Oleh Fatimah Adalah Menyapu Ruang Tidur Nah Yang ketiga Mada Ta Alul Latifah Apa yang dilakukan Oleh Latifah Latifah Maka Ta Alul Latifah Takwi Malabisa Yang dilakukan Yang dilakukan oleh Latifah Adalah Menyetrika Baju Takwi Menyetrika Baju Terus Terus Yang keempat Mada Ya Malul Abu Apa yang dilakukan Oleh Abu Ya Oleh Bapak Ya Oleh Ayah Ayah Maka Jawabannya Ya Malu Abu Yaski Ajaharo Menulis Menyiram Yang dilakukan Oleh Ayah Yaitu Menyiram Bunga Yang terakhir Mada Ta Malul Jad Datun Apa yang dilakukan Oleh Nenek Maka Jawabannya Ta Malul Jad Datun Tag Silu At Bak Mencuci Piring Nah Itu gampang ya Tinggal kalian cari saja Disini semuanya ada Yang dari sini Silahkan kalian tulis Dan jawab Ini yang tadi Setelah Bapak jawab Bersama-sama Oke lanjut Kepelajaran selanjutnya Kayak dia Nasib ketiga Nasib ketiga Disini Kita Ayo saling bertanya Bersama temanmu Atau Ayo saling bertanya Bersama kawanmu Misalnya Contohnya Apa yang dilakukan oleh Umar Nah disini kan ada Umar Berarti Umar orangnya Subjek Kata Kata kerjanya Yang dilakukannya Maka disini contohnya Mada apa yang dilakukan Ya mal Umar Apa yang dilakukan Umar Nah disini Terus jawabannya adalah Umar Ya keraul Kitab Tinggal di ini aja Oke Terus yang ini Coba yang disini ya Fatimah Maka disini Mada Mada Tafal Ya karena perempuan Hiya Hiya berubah jadi Tafalu Huwa Ya Aluhiya Tafalu Maka Menggunakan Kata Tafal Mada Tafal Tafalu Fita Fatimah Jawabannya adalah Fatimah Tagusilu Malabis Malabis Mencuci Piring Terus yang Kemudian ada Umu Apa yang dilakukan Dengan Umar Umun Ya Umun Maka disini Mada Tafalu Umu Tafalu Umu Atau Umu Taklusu Taklusu Mencapu Ruang Misalnya Ruang Belajar Taklusu Gurfatu Dakar Atau Ruang tamu aja Berarti Tak Umu Taklusu Gurfatu Julus Ruang tamu Terus yang ketiga Hasan Yagsilu Nah ini Huwa Contoh Huwa Maka Pertanyaan disini Mada Taf Ayaf Alu Hasan Jawabannya Hasan Yagsilu Malabisa Nah sekarang Yang Ahmad Ahmad Mada Yafalu Ahmad Ahmad Yakwi Malabis Dan sebagainya Oke ya Gampang ya Ini juga sama Sampai sama seperti itu ya Mumada Atau Tap Alina Nah ini nanti ya Nah ini mah untuk kata kamu ya Anta Tap Alu Anti Tap Alina Ini perubahannya ya Ini Untuk Domir Yang Domir Pertama ya Kata Ganti yang pertama Jadi Anak Ap Alu Anta Tak Malu Eh Anak A Malu Anta Tak Malu Terus Anti Tak Mali Nah Nah Ya Malu Iya Tak Tak Malu Tak Malu Nah Nahu Nak Malu Itu ya Nanti Dah Oke Contohkan dulu Yang satu Kita ambil Yang mana aja ya Si Mada Tak Malu Tak Malin Kalau perempuan Mereka Tak Malin Kalau Ini Untuk Orang Kata ganti Kedua Berarti Anta Sama Anti Untuk Laki Laki Untuk Perempuan Jadi Contohnya Mada Tak Mal Mada Tak Mal Maka Jawabannya Mada Tak Mal Langsung Berarti Gak Usah Disebutkan Namanya Mada Tak Mal Berarti Disini Sedang Mencuci Piring Disini Nah Coba Yang ini Ya Maka Jawabannya Mada Tak Alina Karena Perempuan Ya Ditanya Sama Seorang Kepada Seorang Perempuan Mada Tak Alin Maka Jawabannya Tak Agesilu Maka Ini Agesilu Malabi Sedang Mencuci Baju Oke Ya Ini juga Sama Tak Subur Patul Julus Tak Nusu Rub Patul Julus Dan Sebagainya Ini Bisa Kalian Contohkan Selanjutnya Ini Ubah Sesuai Contoh Berikut Coba Disini Ya Tadi Kita Praktekan Kata Anak A Malu Apa Yang Dilakukan Ya Kerjaan Apa Disini Contohnya Mada Nuktoh Nuktoh Untuk Domir Anta Maka Perubahannya Adalah Mada Tak Mal Apa Yang Kamu Kerjakan Mada Tak Mal Apa Yang Kamu Lakukan Maka Apa Yang Kamu Kerjakan Oke Yang Kedua Nuktoh Nuktoh At Bak Ag Silu At Ak Bak Ana Ag Silu At Ak Bak At Bak Sekarang Yang Contoh Kedua Ini Anti Anti Juga Sama Mada Tap Alina Maka Jawabannya Jawabannya Adalah Ap Alu Tetap Ap Alu Ya Kalau Anak Mau Pake Perempuan Tetap Ap Alu Ap Alu Al Silul Malabis Langsung Anak Dihilangkan Menjadi Al Silu Malabis Yang pertama Disini Juga Sama Bisa Tap Tap Alu Jawabannya Adalah Ak Rau Al Kur'an Ya Oke Ak Di sini Dereka Dicontohkan Yak Rau Berarti Ak Rau Kur'an Saya Bapak Ulangi Ana Contoh Yang Ak Rau Ana Ak Rau Anta Tak Rau Antita Rau Ina Uwa Yak Rau Hiya Tak Rau Terus Nah Nahnu Nak Rau Nah Itu Belajar Perubahan Dari kata Ganti Ketika Berhadapan Dengan Sebuah Kata Kata Kerja Pertama Atau Filul Mudore Bukan Filul Madi Tapi Filul Mudore Oke Oke Itu Contohnya Yang Terakhir Yang Ke Enam Bapak Contohkan Kembali Madatap Alina Madatap Perempuan Madatap Alina Maka Jawabannya Yagsilu Ana Ana Yang hilangkan Jadi Agsilu At Bak Saya mencuci Piring Jadi Ananya Bisa Dihilangkan Digantikan Dengan Kata Yang Pertama Oke Alhamdulillah Sudah Yang Ini Untuk Menyusun Kalimat Bapak Lewat Saja Lewat Oh Ini Yang Terakhir Tapi Dibaca Saja Yang Terakhir Yang Terakhir Bapak Contohkan Yang Nomor Satu Guru Patul Julus Aliyun Yak Nursu Nah Biasanya Nama Dulu Kata Kerja Baru Kata Keterangan Tempat Keterangan Tempat Waktu Dan Sebagain Subjek Kata kerja Baru Keterangan Nah Maka disini Mana Subjek Subjek Itu bisa Nama Nama Jadi Yang melakukan Atau kata benda Juga bisa Nah disini Nama Berarti Nama dulu Aliyun Yagnusu Gurpatul Julus Menyapu Ruang Tamu Berarti Ali Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Selanjutnya Yang kedua Coba Tak Nusu Gurpatul Naum Fatima Ingat Pertama kali Adalah Ininya dulu Ya Nama orang Maka disini Adalah Isim Kalau disebut Isim Setelah Isim Fiil Keterangan Tempat Coba disini Isimnya adalah Fatima Perempuan Fatima Tak Nusu Gurpatul Naum Fatima Menyapu Ruang Tidur Sekarang Yang ketiga Sama Nama dulu Atau isim dulu Ahmad Yagnusu Yagsilu Malabis Nah ini yang pertama Kedua Dan ketiga Yang juga sama Yang pertama Latifah Latifah Takwi Malabis Yang terakhir Jadu Yakhru Al-Quran Ya Gampang ya Mudah ya Ini untuk Pembelajaran kalian Dan Alhamdulillah Ini bukan Di bab kelima Terakhir ya Mudah-mudahan Ini juga Dua bab Kita sudah lalui Mudah-mudahan Semuanya bisa Dan mohon maaf Jika ada kekurangan Ya Untuk kalian Dan untuk tugasnya Tadi Yang pertama Adalah Ini Menulis ini Dengan Dengan jawabannya Dengan pertanyaan Dan jawabannya Yang kedua Silahkan ini juga Kalian tulis ya Beserta dipraktekan Ini ya Yang tadi Bapak jelaskan Oke yang ini Gak usah lah Satu aja Cukup ini ya Yang ditulis Dan dijadikan Sebuah kalimat Dan yang terakhir Kalau ini Gak usah ya Yang terakhir Adalah Ini aja Susun lah Tadi udah dijelaskan Sampai Bapak Oke Sepertinya Cukup sekian Dari Bapak Dan Bapak Ucapkan Terima kasih Kepada kalian Yang telah Memperhatikan Bapak Dan mempelajari Apa yang Bapak Sampaikan Dan mohon maaf Jika ada kekurangan Dan ucapan dari Bapak juga Marhaban Ya Ramadan Dan Semoga kalian Bisa melakukan Salam Ramadan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh